Memperingati hari ulang tahun ke-44 Kors Pegawai Republik Indonesia atau Korpri di Kabupaten Bangli digelar kegiatan jalan santai berhadiah yang diikuti seluruh pimpinan SKPD dan staff di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli. Kegiatan tersebut dipusatkan di depan kantor bupati. Kegiatan jalan santai ini mengusung tema dengan memperkoko netralitas dan profesionalitas Korpri siap menyukseskan program Nawat Cita melalui gerakan Ayo Kerja menuju terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sekda Bangli Ida Bagus Gede Giri Putra mengatakan, dengan adanya Undang-Undang ASN maka sangat penting membangun jiwa korsa di antara aparatur sipil negara. Membangun jiwa korsa bertujuan untuk menumbuhkan profesionalisme kerja aparatur sipil negara yang harus didasari disiplin diri dan tanggung jawab. Yang paling utama adalah bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan membantu pemerintahan daerah Kabupaten Bangli untuk melaksanakan pembangunan. Yang paling penting bagaimana mencantumkan jiwa korsa di antara aparatus sipil negara. Dari membangun jiwa korsa itu untuk mengumpulkan profesionalisme kerja aparatus sipil negara yang dikasih dari atas kesimpin diri. Yang paling penting bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan membantu pemerintah dibina pemerintahan daerah Kabupaten Bangli untuk pemerintah. Kegiatan jalan santai memperingati hut ke-44 korupteri di Kabupaten Bangli bekerja sama dengan PT BPD Cabang Bangli, Bank Pasar, dan PDAM. Kegiatan ini menyediakan berbagai hadiah menarik yang dipersembahkan oleh PDAM Cabang Bangli, Bank Pasar, dan PT BPD Cabang Bangli. Hadiah utama berupa DVD player diserahkan langsung oleh Zekda Bangli, Ida Bagus Gede Giri Putra. Pumas Bangli melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.